Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Jadi karena kami anak-anak yang lebih taat, anak-anak yang lebih baik lagi ya Bapak dari hari-hari kami sebelumnya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Ya Bapak, seminggu ini ya Bapak, ini adalah hari terakhir kami berjumpa ya Bapak. Mari Tuhan kau perlengkapi kami untuk memperlengkapi kami dengan bekal-bekal selama kami nantinya bisa menghadapi PAS. Agar kami dapat menghasilkan yang terbaik dari yang baik segala usaha kami ya Bapak. Bapak di dalam kerajaan surga, jadi karena kami anak-anak yang fokus ya Bapak. Yang politik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berhikmat, berakal budi. Anak-anak yang pandai ya Bapak. Jadi kanlah kami anak-anakmu yang dapat memancarkan berkat dan sukacita dimanapun kami berada. Ini doa kami ya Bapak, kami peserahkan pembelajaran hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Noah, Stephen, sama Fatli. Apakah ketika sampai jam 2 siang nanti kalian langsung perjanjian sama Miss Devi? mendapatkan nilai 0. Gimana, Stephen? Iya, Miss. Oke, Stephen? 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 Stephen butuh suara. Ya, Miss. Bagaimana dengan perjanjiannya? Iya, Miss. Oke. Shalom Naomi mana ini? Oke, kita akan berdoa. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami diajarkan untuk kami lebih bertanggung jawab lagi akan tugas kami. Mulai dari hal-hal kecil ya Bapak. Karena kami percaya jika kami mampu menyelesaikan tugas tanggung jawab kami, ini mulai dari hal-hal yang paling kecil kami akan dimampukan untuk bertanggung jawab yang lebih besar lagi dan dipercayakan untuk memegang suatu kekuasaan yang lebih besar lagi ya Bapak. Bapak, ajar kami untuk selalu bertanggung jawab alat tugas panggilan kami sebagai seorang siswa, sebagai seorang anak di rumah. Dan biarlah kami ya Bapak menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Kami serahkan doa ini dan pelajaran kami selanjutnya hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Thank you buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom, selamat siang anak-anak kelas 8A. Sekali lagi, Mr. menurutkan halo, shalom, selamat siang anak-anak kelas 8A. Jadi bagi anak-anak yang bisa mendengar suara mister, silakan kalian bisa berespon. Terima kasih, Lagung Tiara, buat Dina, buat Fatli, sudah dengan segera menyalakan kamera. Terima kasih, Ibu Gail, Dewika, Bianca, buat respon. Bisa berapa, anak-anak yang lainnya pun demikian ya. Bisa segera untuk memberi respon dan menyalakan kamera kalian ya. Dan juga ada kendala, kalian bisa menginformasikan kepada mister ya kendala tersebut ya. Supaya mister pun bisa mengetahui kendalanya ya. Jadi, sekali lagi, Mr. menurutkan banyak terima kasih buat anak-anak yang sudah merespon dengan baik. Yang belum bisa segera respon dan bisa menyalakan kamera. Baik, terima kasih Bianca ya, sudah memberikan informasi. Terima kasih Andrea sudah menyalakan kamera. Terima kasih Devin Geralt ya, sudah mengikuti teman-temanmu yang sudah menyalakan kamera. Oke, tanpa berlama-lama ya anak-anak, kita akan berdoa untuk masuk dalam proses pembelajaran kita pada kesempatan siang hari ini. Jadi, mari anak-anak yang ada di rumah, kita siapkan hati dan sikap kita, kita akan berdoa. Mari kita bersebut dengan doa. Apa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pada kesempatan siang hari ini, kami bisa ada berkumpul dalam zoom meeting ini Tuhan, untuk dapat memasuki proses pembelajaran keluarga negaraan. Kiranya Tuhan, mampukan kami untuk dapat memahami, mengerti setiap nilai-nilai yang kami pelajari berkaitan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar. Mampukan kami menghidupi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, kau berkati setiap anak-anakmu tempat ini, anak-anak kelas 8A, kiranya dalam mengikuti proses pembelajaran di minggu-minggu terakhir ini Tuhan, sebelum mereka menghadapi penilaian akhir semester 1, berikanlah hikmat daripadamu Tuhan atas mereka, biarlah setiap materi pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru tempat ini dapat mereka pahami dengan baik, terlebih dapat mereka hidupi dalam setiap aspek kehidupan mereka Tuhan. Kau berkati setiap kesehatan mereka, kecerdasan, kepintaran daripadamu Tuhan, boleh tercura atas anak-anakmu tempat ini. Bahkan hikmat, ketaatan, kedisiplinan boleh ada atas setiap hati dan jiwa anak-anakmu Tuhan. Kau pimpin juga dan tolong kami Tuhan selaku Bapak Ibu Guru, mampukan kami Tuhan untuk dapat mendidik, membina, mengarahkan generasi ini sesuai dengan kehendakmu, dan kau pakai Tuhan setiap ucapan, tindakan, dan tiga laku kami untuk selalu berkenan di hadapanmu dan bisa menjadi contoh teladan yang baik bagi anak-anakmu tempat ini. Kami sadar keterbatasan dan kelemahan kami Tuhan sebagai manusia, oleh sebab itu kami butuh pertolonganmu, kami butuh tuntunan hikmatmu Tuhan. Kami sambut pembelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya baik, terima kasih. Sekali lagi, Mister ucapkan terima kasih buat kalian semua ya, dimana ini adalah minggu-minggu terakhir kita sebelum kita masuk dalam semester yang kedua ya. Jadi Mister ucapkan banyak terima kasih buat kalian, lalu Mister ucapkan juga selamat Hari Raya Galungan ya bagi anak-anak di kelas 8A yang merayakan. Ya dimana sebentar lagi juga akan merayakan Hari Raya Kuningan juga. Biarlah damai, sukacita boleh ada di setiap lingkungan dimanapun kita berada. Tentunya damai, sukacita itu akan mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita bertindak. Jadi biarlah Hari Raya Galungan Kuningan memberikan dampak yang baik, memberikan makna yang positif buat kita semua ya bagi anak-anak yang merayakan. Oke, baik anak-anak tanpa berlama-lama ya, kalian bisa buka kisi-kisi kalian ya, dimana kisi-kisi tentunya sudah kalian dapatkan ya, jika kalian perhatikan dengan baik kisi-kisi tersebut ya, berbicara tentang undang-undang dasar ya, dimana undang-undang dasar sudah kita pelajari bersama beberapa minggu terakhir ini. Kalian juga bisa akses modul, kalian juga bisa akses powerpoint, dimana kita sudah belajar modul powerpoint yang ada, modul juga mister sudah berikan, kalian bisa ambil di LMS modul kalian masing-masing, di bab 2, disana kalian bisa ambil. ya, jika kalian perhatikan kisi-kisi kalian ya, disana bicara tentang makna, kedudukan, dan fungsi dari undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jika bicara tentang makna, kedudukan, dan fungsi dari undang-undang dasar 1945, di dalam pembukaan undang-undang dasar ini juga memuat yang namanya teks pidato berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk sekedar pengingat saja, dimana di dalam pembukaan undang-undang dasar yang kita pelajari beberapa minggu, yang lalu sebelum kita menghadapi kegiatan minggu tematik, dan libur bersama, ada yang masih ingat tidak, di dalam pembukaan ini terdapat berapa alinia yang memuat tentang bagaimana keadaan bangsa kita, tentang sejarah bangsa kita. Ada yang masih ingat tidak, berapa alinia? Coba, satu anak boleh menyampaikan, langsung sampaikan saja, ada berapa alinia yang terkandung di dalam pembukaan. Mister sudah pernah sampaikan, disertai dengan cuplikan video tentang tujuan. Terima kasih anak Agung Tiara. Ada empat alinia, dimana di setiap alinia tersebut, di dalam pembukaan, memiliki ciri khasnya masing-masing, menggambarkan bagaimana sejarah perjuangan, kemudian memuat juga tentang nilai-nilai religius bangsa Indonesia, serta tujuan nasional kita, diingatkan kembali, meskipun tertuang di dalam dasar negara kita, yang ada di sila kelima, Pancasila, diingatkan kembali pada alinia di dalam pembukaan ini. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih anak Agung Tiara, sudah mengingat dengan baik. Mister berharap, anak-anak yang lain pun demikian. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dimana jika kalian sudah memahami dengan baik bagaimana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar terdapat empat alinia, Mister tanyakan begini kepada setiap kalian, pada alinia keberapa bangsa Indonesia menyampaikan, yang mengutarakan bahwa kita adalah bangsa yang religius. Ada yang masih ingat, pada alinia keberapa? Jika dikatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Coba, ada yang masih mengingat, pada alinia keberapa bangsa Indonesia menyatakan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang religius. Terima kasih anak Agung Tiara lagi, sudah menjawab dengan baik. Terima kasih Abigail, Jessica, sudah menyebutkan. Terima kasih Dina. Ya, jelas. Tiga putri ini sudah menjawab dengan baik. Berkaitan dengan nilai-nilai religius yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. terdapat pada alinia ketiga. Jika kalian perhatikan buku paket kalian, serta powerpoint yang Mr. sudah bagikan, lalu modul, kalian bisa akses di LMS modul kalian masing-masing, dimana terdapat di sana juga penjelasan mengenai nilai-nilai religius yang terkandung pada alinia ketiga. Berbunyi atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Yaitu keinginan yang mulia supaya bangsa Indonesia ini memiliki kehidupan kebangsaan yang bebas. Bicara tentang kebebasan berkaitan dengan hak kodrat. Kita sudah pelajari tentang hak asasi manusia. Hak yang paling mendasar. Ada yang masih ingat? Hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap kita sebagai manusia. Dimana hak tersebut sudah dijamin, sudah diberikan oleh sang pencipta. Terima kasih Dina sudah menjawab dengan baik. Yaitu hak untuk mempertahankan hidup. Itu adalah hak mendasar kita sebagai manusia. Dimana hak yang paling mendasar tersebut dijamin dan dilindungi oleh undang-undang dasar. Beberapa minggu lalu kita sudah pelajari bersama. Dimana tokoh hak asasi manusia juga Mr. sudah tampilkan kepada setiap kalian. Bicara tentang apa itu hak asasi manusia. Dimana hak tersebut adalah hak yang melekat menjadi bagian dalam hidup kita sebagai manusia. Yang tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa diambil paksa oleh orang lain. Karena itu sudah menjadi bagian dari diri kita. dari setiap kita sebagai manusia. Yaitu hak untuk hidup. Hak untuk mempertahankan hidup. Hak untuk tidak disiksa. Itu negara sudah jamin dan tertuang di dalam undang-undang dasar juga. Dan kalian sudah mampu menyebutkan dengan baik. Nah itu berkaitan dengan soal-soal kita nanti. Ketika kalian menghadapi penilaian akhir semester 1. jadi jika kalian sudah memaknai dengan baik bicara tentang undang-undang dasar terdapat empat alinia di mana setiap alinia menggambarkan tentang sejarah perjuangan nilai-nilai religius serta kalian perlu ingat pada alinia keempat terdapat tujuan nasional terdapat cita-cita yang harus diwujudkan bersama. Yaitu jika kalian perhatikan di sana pada alinia keempat kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi siapa? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ada yang masih ingat? di dalam pembukaan undang-undang dasar ini terdapat yang namanya dua tujuan tujuan umum dan ada tujuan khusus. Jika kita perhatikan pada alinia keempat di sana menggambarkan tujuan umum dan tujuan khusus yang harus diwujudkan oleh bangsa dan negara kita. Ada yang mampu menyebutkan tujuan umumnya itu bunyinya seperti apa sih anak-anak? Coba tujuan umum yang terdapat pada alinia keempat di dalam pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan umumnya apa itu? Coba satu anak boleh menjawab tujuan umum yang terkandung dalam alinia keempat. Oke, terima kasih anak Gung Tiara. Tetapi bicara tentang melindungi seluruh tumpah darah dan segenap bangsa Indonesia itu berkaitan dengan tujuan khusus kita. Tujuan khusus negara. Ya, itu bicara tentang tujuan khusus. Yang Mr. tanyakan tujuan umum. Ya, itu bicara tentang apa? Jika bicara pertanyaannya yaitu tujuan umum. Kalau yang anak Gung Tiara sampaikan itu tujuan khususnya. Tujuan umumnya yaitu bicara tentang menekankan tentang apa? Silahkan. Silahkan. coba yang lain. Itu masih berkaitan dengan tujuan khusus. Ya, Andrea Karolin. Bicara tentang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, bicara tentang nilai-nilai keadilan sosial. Itu adalah tujuan khusus bangsa kita. Pertanyaannya tujuan umum yang harus dilaksanakan, dilakukan, dipraktekan. Ya, terima kasih Dina. Ya, yaitu melaksanakan yang namanya ketertiban dunia yang berdasarkan tentang kemerdekaan perdamaian abadi. Ya, itu adalah tujuan umum. Di mana setiap bangsa dan negara wajib menjujung tinggi nilai-nilai yang namanya keadilan, nilai-nilai yang namanya perdamaian. Di mana jika kita kaitkan ya, pada alinia pertama dan kedua, ya khususnya alinia pertama, kalian bisa perhatikan ya, di mana alinia pertama menegaskan kepada kita semua bahwa hak kemerdekaan yang dimaksud adalah hak segala bangsa. Di mana setiap bangsa punya hak yang sama, yaitu hak untuk hidup, hak untuk mempertahankan hidupnya, untuk tidak disiksa, untuk tidak dijajah. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam alinia pertama, di mana terdapat juga pada alinia keempat, yaitu tujuan umum yang harus diwujudkan, yang harus dilaksanakan bukan hanya oleh bangsa Indonesia, tetapi seluruh bangsa-bangsa di dunia. Menjujung tinggi nilai-nilai kehidupan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan, kebebasan itu, ialah hak segala bangsa, bukan hanya milik bangsa Indonesia, tetapi segala bangsa punya hak yang sama, hak untuk merdeka, hak untuk bebas. Itu adalah tujuan umum kita, menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi. Terima kasih, Dina, sudah menjawab dengan benar. Terima kasih buat Andrea, Caroline, Abigail, Jessica, lalu dengan anak Agung Tiara yang sudah berani menjawab. Tetapi jawaban kalian itu menuju kepada yang namanya tujuan khusus bangsa kita, karena konteksnya untuk menyejahterakan setiap warga negaranya. Ya, itu. Oke, jadi sudah sangat jelas sekali apa yang sudah kita pelajari, dan kalian pun juga sudah sangat memahami berkaitan dengan nilai-nilai, makna yang terkandung di dalam undang-undang dasar tersebut. Mumpung masih ada waktu, kalian bisa buka modul kalian, kalian bisa perhatikan di LMS kalian masing-masing. di sana kalian bisa akses, kalian bisa ambil modul yang mister berikan kepada kalian, untuk kalian pelajari bersama. Mumpung masih ada waktu, kalian bisa kerjakan uji kompetensi satu di sana. Supaya keadilan kita sama dari kelas-kelas yang lain, baik kelas 8A, B, dan C. Mister perlakukan sama ini. Mumpung masih ada waktu, kalian bisa kerjakan di sana uji kompetensi satu. Itu adalah sebagai gambaran untuk kalian nanti bisa menghadapi penilaian akhir semester satu kalian. Untuk uji kompetensi satu berada di halaman 14. Kalian bisa kerjakan di sana. Hanya 10 soal pilihan ganda. Mister berikan waktu 25 menit. Jarum panjang berada di angka 3. Setelah itu kita akan bahas bersama apa yang sudah kalian kerjakan. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bisa dipahami anak-anak kelas 8A. Terima kasih anak Guntiara. Mister berapa? Terima kasih Ibi Guide. Oke, sekali lagi kalian bisa akses LMS modul kalian masing-masing. Di sana Mister sudah bagikan semua PowerPoint, modul, kalian bisa kerjakan saat ini Uji Kompetensi 1 yang ada di halaman 14. Kalian bisa kerjakan. Ya. Sampai jumpa. Jika ada pertanyaan yang sulit, membingungkan kalian, kalian bisa tanya. Ya, sekali lagi, kalian bisa tanya kepada Mister. Saya juga akan tampilkan soalnya dari sini, sehingga kalian bisa langsung baca dari sini juga. Ya, baik. Mister minta kesediaan dari Abigail Jessica. Halo, Abigail, Jessica. Super. Ya. Maaf, katanya Jessica-nya lagi bermasalah, lagi di sambung. Tadi kuat sendiri. Ya, baik. Terima kasih atas informasinya. Baik. Mister minta yang mengganti Abigail Jessica ada anak agung Tiara. Silahkan anak agung Tiara. Oke, Mister. Adanya lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam lembaga negara Indonesia membuktikan bahwa konstitusi berfungsi sebagai A? Ya, pembagi kekuasaan. Di mana legislatif, eksekutif, dan yudikatif ini punya peran yang berbeda. Ya, punya tugas dan tanggung jawabnya yang berbeda. Di mana legislatif, ya, yaitu wakil rakyat yang duduk di kursi pemerintahan seperti DPR, MPR, punya tugas seperti mengamati, kemudian mengawal jalannya proses demokrasi ini supaya berjalan dengan benar. Di mana kebebasan berpendapat, tentunya bertanggung jawab, harus benar-benar dilaksanakan dengan baik. Di mana setiap aspirasi dari rakyat akan diwakili oleh lembaga yang namanya legislatif ini untuk dapat menyampaikan kepada eksekutif. Eksekutif ini bicara tentang kekuasaan tertinggi, yaitu presiden. Di mana presiden sebagai kepala negara. Lalu, yudikatif ini bicara tentang lembaga-lembaga peradilan. Yang tentunya punya tugas mengadili, menegakkan hukum secara profesional, sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Terima kasih, Anda Agung Tiara. Jawabannya luar biasa benar sekali. Untuk nomor satu adalah A. Selanjutnya, nomor dua. Mister minta kesediaan dari Samuel Naomi. Halo, Samuel Naomi. Samuel, halo. Baik, kita lewati. Mister minta kesediaan dari Sean Jeremy. Halo, Sean. Oke, tidak ada respon. Mister beralih lagi. Kepada Andrea Karolin. Halo, Andrea. Iya, Mister. Silakan, Andrea. Bisa dijawab soal nomor dua. Materi pokok proklamasi kemerdekaan memuat tentang dia pernyataan kemerdekaan Indonesia. Iya, benar sekali. Berarti Andrea dan teman-teman yang lain juga sudah memahami bagaimana di dalam materi pokok dalam teks proklamasi kemerdekaan juga memuat tentang yang namanya kemerdekaan di Indonesia. Dan terdapat juga di dalam pembukaan undang-undang dasar bagaimana kemerdekaan itu diraih dengan cara perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Terima kasih, Andrea Karolin. Jawabannya benar sekali untuk nomor dua adalah D. Selanjutnya, nomor tiga. Mister minta kesedihan dari Putu Stephen. Halo, Stephen. Baik, kita lewati. Ada Noah Tanwani. Halo. Masih sama. Tidak ada respon. Sudah empat anak ini Mister ambil dari bawah ya. Tidak ada jawaban. Selanjutnya, Mister minta kesediaan dari Aston Reno Halim. Silahkan Aston bisa dijawab soal nomor tiga. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencayangkan kehidupan bangsa. Salah satu upaya pemerintah dalam mencabaskan kehidupan bangsa adalah menyiapkan program membangunan jangkapannya. Oke. Aston, terima kasih ya. Sudah berani menjawab ya. Menurut Aston, menyiapkan program pembangunan jangka panjang. Tetapi coba diperhatikan kembali soal nomor tiga. Bahwa salah satu tujuan negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya program pemerintah yaitu menyelenggarakan yang namanya program wajib belajar 12 tahun. Itu yang paling tepat jika bicara tentang tujuan nasional kita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di mana setiap generasi muda harus menuntaskan pendidikannya, sekolahnya selama 12 tahun. Sebagai bekal untuk mereka bisa mencari pekerjaan, bisa mengembangkan potensi-potensi yang dia miliki. Jadi jawaban yang lebih tepat untuk nomor tiga adalah A. Baik, terima kasih Aston sudah berani menjawab ya. Selanjutnya, Mister minta kesediaan dari Putu Dewika. Halo Dewika. Mister Dewika. Mister, dia ada Wifi-nya masalah. Oke, baik. Terima kasih Anagung Tira. Selanjutnya, Mister beralih lagi kepada Besheba. Halo Besheba. Besheba. Mister beralih lagi kepada Bianca. Halo Bianca. Iya Mister. Silahkan Bianca. Nomor empat. Makna alihnya kedua dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah D. Apa itu? Bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan. Benar sekali. Nomor empat adalah D. Dimana bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan. Jika kalian perhatikan penjelasan di PowerPoint dan modul di atas ya. Pada alihnya kedua itu bicara tentang bagaimana kemerdekaan itu. Alihnya pertama bicara tentang perjuangan untuk mencapai kemerdekaan pada alihnya kedua ya. Terima kasih jawaban dari Bianca ya. Untuk nomor empat adalah D. Selanjutnya nomor lima. Mister minta kesediaan dari Kwina. Halo Kwina. Ya Mister. Silahkan nomor lima. Makna objektif yang terkandung dalam alihnya pertama pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah D. Penjajahan merupakan bentuk pelanggaran hak asas yang tidak sesuai dari kemanusiaan dan pria keadilan. Iya benar sekali. Apa yang Mister sampaikan tadi di awal ya. Isi dari teks alihnya pertama ya. Menekankan bagaimana kebebasan, kemerdekaan. Adalah hak yang harus dimiliki oleh setiap bangsa. Tidak boleh ada satu bangsa yang menindas atau menjajah bangsa lain. Berarti bangsa yang menindas atau menjajah tersebut tidak menghargai nilai-nilai kehidupan. Hak kodrati manusia. Terima kasih. Jawaban dari Kwina ya. Untuk nomor lima adalah D. Selanjutnya, nomor enam. Mister minta kesediaan dari Bianca Rona. Halo Bianca. Halo Mister. Silahkan Bianca, bisa menjawab soal nomor enam. Pernam dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang kebentukan peraturan perundangan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menediki urutan paling atas yang artinya C. Peraturan di bawahnya tidak boleh berkentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Benar sekali. Terima kasih Bianca Rona. Jadi aturan yang dibuat di mana Undang-Undang di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh bertentangan dari Undang-Undang Dasar tersebut. Harus patuh, harus laras, harus sesuai. Jadi jelas sekali. Apa yang disampaikan oleh Bianca Rona untuk nomor enam adalah C. Terima kasih Bianca Rona. Kemudian, Mister minta kesediaan dari setelah Kuina tadi ada Jai Marvel. Halo Jai. Ya Mister. Ya silahkan Jai, bisa dijawab soal nomor tujuh. Undang-Undang Dasar NRI tahun 1946 merupakan dokumen hukum yang didalamnya mengandung aspek non-hukum seperti pandangan hidup kita-kita moral, dasar filsafat, keyakinan religius, dan paham politik suatu bangsa. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa UUD NRI tahun 1945 merupakan konstitusi dalam arti A luas. Ya, terima kasih. Berarti sudah sangat memperhatikan dengan baik. Terima kasih. Jawaban dari Jai Marvel untuk nomor tujuh adalah A. Di mana konstitusi mencatat baik aturan tertulis maupun tidak tertulis. Itu adalah penjelasan dari konstitusi dalam arti luas. Jika kalian perhatikan, jelas di sana, di modul kalian dan di PowerPoint yang Mister sudah bagikan. Konstitusi dalam arti luas memiliki cakupan yang lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. Karena konstitusi meliputi seluruh peraturan. Baik peraturan yang tertulis, tercatat, maupun peraturan yang tidak tertulis. Di mana peraturan di dalamnya mengatur secara mengikat tentang penyelenggaraan pemerintahan. Jadi jelas sekali apa yang disampaikan oleh Jai Marvel tadi. Terima kasih Jai untuk jawaban nomor tujuh jelas sekali, yaitu A. Selanjutnya, setelah Jai, Mister minta kesediaan dari Roland. Halo Roland. Roland, halo. Oke. Kita lewati Roland. Mister minta kesediaan dari Besheba tadi ya. Silahkan Besheba. Pernyataan yang menggambarkan kegiatan menciptakan keadilan sosial adalah A. Ya, yaitu pihak rumah sakit merawat Pak Budi dengan baik. Meskipun Pak Budi bukan orang yang kaya. Itu adalah gambaran, cerminan dari keadilan sosial. Tidak membedakan suku, ras, sara, kemudian tidak melihat dari latar belakang orang tersebut. Jika warga negara Indonesia sakit, ya harus dilayani dengan baik. Tidak melihat pangkat golongannya seperti apa. Ya, itu yang namanya keadilan. Terima kasih. Jawaban dari Besheba ya. Selanjutnya, nomor sembilan. Mister minta kesediaan dari Ino Yohanes. Halo Ino. Baik. Oke. Kemudian, kita lewati Ino. Mister minta kesediaan dari Fetli. Halo Fetli. Iya, Mister. Ya, nomor sembilan. Hubungan antara proklamasi kemerdekaan Indonesia dan kebukaan UUD NRI tahun 1645 ditunjukkan oleh pernyataan Pernyataan yang mana? Fetli? Sementar. Oke. B. Apa itu keterangannya? Pembukaan UUD NRI 1945 ditetapkan bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Oke. Itu jawaban dari Fetli ya. Tetapi yang lebih tepat untuk nomor sembilan ya. Jika hubungan antara proklamasi kemerdekaan dan pembukaan tahun 1945 ditunjukkan oleh pernyataan yang lebih tepat untuk nomor sembilan adalah A. Di mana kemerdekaan disebutkan kembali pada alinia ketiga. Jika kalian perhatikan di dalam powerpoint, bunyi alinia ketiga menegaskan kembali tentang yang namanya kemerdekaan. Di sini Mister izinkan sampaikan. Di mana alinia ketiga, selain menekankan kepada nilai-nilai religius, menegaskan kembali bahwa kebebasan dari bangsa Indonesia, oleh sebab itu maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini yang namanya kemerdekaan. Jadi jawaban yang lebih tepat untuk nomor sembilan adalah A. Fetli? Oke. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir, nomor sepuluh. Mister minta kesediaan dari Dena. Nah, halo Dena. Halo, Pak Elisa. Ya, silakan. Kedudukan UUD NRI tahun 1945 sesuai pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, menuduki posisi di atas peraturan perundangan lain. Ya, jelas sekali ya, di mana Undang-Undang Dasar itu memiliki posisi kedudukan di atas ya, daripada Undang-Undang yang dibuat ya. Undang-Undang di bawah dari Undang-Undang Dasar harus tunduk patuh dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, terima kasih. Jawaban dari Dena tadi. Untuk nomor sepuluh adalah B. Silakan, anak-anak. Kalian bisa hitung jumlah benarnya. Misra akan panggil. Sesuai dengan anak-anak yang merespon tadi. Misra akan mulai. Dari Abigail Jessica. Halo Abigail. Apakah masih gangguan, Abigail? Bentar. Oke, baik. Di sini ada yang tanya. Sebentar-sebentar. Oke. Kita lewati Abigail. Lalu ada anak Agung. Benarnya sembilan, Mister. Baik, terima kasih anak Agung. Lalu ada Andrea. Atau semua, Mister. Oke. Benar semua ya. Lalu ada Aston. Benar sembilan, Mister. Oke, terima kasih. Lalu ada Bejheba. Benar sembilan, Mister. Terima kasih. Lalu ada Bianca. Oke. Terima kasih Bianca. Lalu ada Bianca. Lalu ada Bianca Rona. Benar semua, Mister. Oke, terima kasih. Benar semua. Lalu ada Dena. Benar semua, Mister. Oke, terima kasih Dena. Lalu ada Dina. Benar sembilan, Mister. Oke, terima kasih Dina. Lalu ada Devon Gerald. Mister, saya masih belum lengkap, Mister. Yang nomor satu tadi, saya nggak tahu jawabannya. Nomor satu itu jawabannya A. Lalu nomor berapa lagi? Sudah, Mister. Betul sembilan, Mister. Oke. Terima kasih, Devon Gerald. Lalu ada Fatli. Saya benar lapan, Mister. Oke, terima kasih. Lalu ada Jai Marvel. Benar semua, Mister. Oke, terima kasih Jai. Lalu ada Kuina. Benar lapan, Mister. Oke, terima kasih. Lalu ada Dewika. Apakah masih gangguan Dewika? Oke. Oke, ini masih. Baik, Mister ucapkan banyak terima kasih buat anak-anak yang merespon dengan baik pada kesempatan siang hari ini di mana kita sudah mengakhiri proses pembelajaran kita. Jadi sekali lagi, kalian bisa pelajari modul dan powerpoint yang sudah Mister bagikan. Serta ada latihan soal, uji kepotensi 2 dan 3 itu kalian bisa pelajari, kalian bisa jawab sendiri di rumah sebagai gambaran untuk kalian bisa menghadapi penilaian akhir semester. Oke. Untuk menutup akhir semester 1 ini, Mister ajukan pertanyaan dulu kepada kalian. Ada yang masih ingat pada tanggal 10 November kemarin ini diperingati dengan hari apa anak-anak? Ada yang masih ingat tidak? Ya, terima kasih anak Gung Tiara. Hari Pahlawan. Meskipun kita tidak rayakan bersama dalam kegiatan di sekolah, tetapi Mister minta setiap kalian bisa buka LMS kalian masing-masing. Ini Mister perlakukan sama dari setiap kelas yang lain juga. Untuk kalian bisa perhatikan LMS modul kalian masing-masing. Sebentar Mister akan tampilkan. kalian bisa cari juga. Ini sebagai penutup semester 1 kita, di mana pada tanggal 10 November kemarin diperingati sebagai hari Pahlawan, Mister minta generasi muda, anak-anak kelas 8A. Kalian bisa tuliskan pendapatmu secara pribadi dalam memaknai hari Pahlawan kemarin. Lalu teladan apa saja yang kamu dapatkan dari para Pahlawan yang telah gugur dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana peran mereka dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah tugas kita terakhir. Setelah itu kita akan masuk di semester 2. Jadi sekali lagi, ini adalah pendapatmu sendiri. Setiap kalian pasti punya jawabannya masing-masing. Kalian bisa tuliskan. Mister sudah berikan ruang, di sana kalian bisa perhatikan. Lalu Mister sudah berikan batasan waktu pengumpulan. Menurut Mister tidak sulit, karena ini hanya singkat saja. Mister hanya minta pendapatmu sendiri. Yaitu batasan waktu. Mister berikan batasan waktu sampai tanggal 20 jam 5 sore. Mister harus ubah dulu. Batasan waktunya yaitu sampai dengan tanggal 20. Oke? Bisa dipahami ya anak-anak? Jadi kalian bisa tuliskan di sana. Sesuai dengan pendapatmu dalam memaknai hari pahlawan dan nilai-nilai apa saja yang kalian dapatkan dari para pahlawan. Bisa dipahami anak-anak kelas 8A? Mister butuh responnya sebelum kita akhiri. Ya baik. Terima kasih Anagung Tiara dan Bianca, Andrea, Jai, Fetli, Beceba. Kalian bisa tuliskan ini sebagai tugas terakhir kita. Ya, oke. Mohon maaf Mister ambil waktunya. Nanti Mister akan sampaikan kepada Mister Indah supaya kalian diberikan waktu juga ekstra. Karena Mister potong. Mari kita bersatu dalam doa anak-anak. Silahkan kalian bisa lipat tahan tutup pala, tutup mata. Kita akan berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat segala proses pembelajaran berkaitan dengan memaknai undang-undang dasar maupun kami untuk dapat memaknai setiap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya secara khusus anak-anakmu di kelas 8A ini Tuhan dalam mempersiapkan diri untuk dapat menghadapi penilaian akhir semester 1. Kiranya Engkau berikan hikmah daripadamu Tuhan. Berikan kemampuan untuk dapat lebih giat lagi belajar dengan baik. Dan sebentar lagi anak-anakmu akan melanjutkan pembelajaran terakhir. Kiranya Engkau berikan semangat, antusias yang baru daripadamu. Dan meserahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Kalian luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang anak-anak. Bisa dengar suaranya Miss. Oke, suaranya Miss terdengar jelas ya. Silahkan bisa open camera. Silahkan open camera. Oke, terima kasih Tiara. Sudah open camera. Yang lain? Terima kasih. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima orang sudah open camera. Enam. Oke, yang lain? Yang tidak ada kendala? Silahkan bisa open camera. Oke. Anak-anak semuanya ya. Jadi untuk hari ini kita adalah pertemuan terakhir untuk seni budaya di semester satu. untuk materi kalian kita sudah selesai pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Untuk materinya sudah selesai. Jadi hari ini kita ada satu mengerjakan satu proyek dan ada pembahasan untuk kisih-kisih. Nanti kalian bisa menanyakan. Terima kasih. Terima kasih juga materi mungkin yang belum jelas. Oke. Di sini Miss akan absent dulu ya. Siapa tahu ada masuk zoom-nya tapi tidak ada di situ. Oke. Abigail Jessica. Handir Miss. Oke. Anak Agung Tiara. Hari ini kita mau bahas kisih-kisihnya. Silahkan kalian bisa buka kisih-kisih yang sudah kalian dapat ya. Miss akan share screen dari sini. Ya ini sudah bisa lihat semua ya. Untuk kisih-kisih seni budaya PAS jumlah soalnya adalah 40 waktunya 90 menit. Untuk soalnya adalah pilihan ganda atau ABCD. Nah untuk materinya kita adalah materi musik semua. Jadi dua bab musik bab 3 dan bab 11 yang kemarin kalian sudah pelajari. Menyanyikan lagu daerah dengan satu suara dan menyanyikan lagu daerah lebih dari satu suara. Jadi di sini kita bernyanyi teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Kemudian memahami teknik dan gaya lagu daerah dengan dua suara atau lebih secara berkelompok. Nah yang perlu kalian pelajari adalah di sini menjelaskan fungsi musik daerah dalam tradisi masyarakat Indonesia. Ada empat soal. Di buku kemarin yang sudah misjelaskan itu fungsi musik daerah dalam tradisi masyarakat Indonesia ada empat. Kemudian menjelaskan teori musik tentang tangga nada dan birama. Jadi nanti kalian harus tahu tentang tangga nada. Tangga nada diatonis, pentatonis, mayor, minor, selendro, pelok. Di sini jumlah soalnya ada 12. Kemudian selain tangga nada ada birama. Nah birama ini yang mis sudah jelaskan. Misalnya 3 per 4. 3 per 4 di situ ada 3 not. 3 not seperempat. Jadi ada 3 not seperempat yang nilainya adalah satu ketuk masing-masing. Kemudian menjelaskan istilah-istilah dalam vocal group. Nah di sini sebenarnya istilah-istilah dalam vocal group itu ditambahkan juga istilah-istilah dalam bernyanyi. Jadi dalam penampilan bernyanyi. Ada 10 soal. Kemudian menjelaskan lagu daerah dan gaya menyanyi lagu daerah. Kalian bisa baca di buku. Di situ menjelaskan lagu daerah dan gaya bernyanyi lagu daerah. Kemudian menyebutkan lagu daerah dan asalnya. Ini ada 9 pertanyaan. Kalian silakan pelajari lagu-lagu daerah yang ada di buku yang sudah kalian dapat. dan juga kalian pelajari dari materi yang Miss tambahkan di LMS Tunas Daud. Miss sudah tambahkan Miss upload di modul 4. Di modul 3 di situ ada menyanyikan lagu daerah dengan satu suara. Nah di modul 4 ada beberapa tambahan seperti lagu daerah dan asalnya. Silakan kalian pelajari bagian yang ada stabilo warna kuning. Karena kalau semuanya itu ada ratusan ya. Nah kalian cukup pelajari yang ada stabilo warna kuning. Oke sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan untuk kisih-kisihnya? Wah ini sudah off camera semua ya. Bisa on camera dulu ya. Nanti Miss akan beritahu kalian kapan kalian bisa off camera. Ini Miss hanya sebentar. Oke. Silakan open camera dulu ya. Soalnya ini kalau off camera di profile kalian ini tidak semuanya adalah gambar-gambar artis-artis tapi ada gambar-gambar yang hewan piaraan gitu ya. jadi silakan open camera dulu nanti kalau kalian ada waktunya Miss akan mempersilahkan kalian off camera. Oke. Ada pertanyaan untuk kisih-kisih? Tidak ada. Oke. Untuk materinya apakah ada pertanyaan untuk materi? Tidak ada ya. Oke. Berarti semua sudah mengerti? Bisa kasih reaction yang sudah mengerti? Oke. Semuanya sudah mengerti ya. Nah sekarang silakan kalian bisa buka masing-masing di LMS-nya. Buka LMS Tenas Daud buka di modul 4. Di situ ada project untuk membuat poster. oke. Ya. Nah di sini untuk membuat poster kalian bisa lihat ada instruksinya. Buatlah poster tentang ajakan untuk melestarikan lagu-lagu daerah. Poster boleh dibuat secara digital maupun manual. ukuran poster bebas boleh landscape ataupun portrait. Oke. Berapa orang sudah ketemu LMS-nya? Ya. Adakah pertanyaan untuk project yang kalian buat ini? Jadi kalian membuat poster tentang ajakan melestarikan lagu-lagu daerah. Ya. Boleh digital boleh manual. poster-nya bebas, landscape boleh, portrait boleh. Oke. Kalau enggak ada pertanyaan, silakan bisa langsung dikerjakan. Silakan bisa off camera. Oke. Baik, anak-anak, silakan bisa open camera kembali. Sudah cek di LMS. Sudah 4 orang mengumpulkan. Ya. Oke. Di sini ada beberapa yang mengumpulkan. Tapi di sini lebih ke cover buku. Jadi buat poster berbeda dengan cover buku. Seperti cover buku pelajaran. Oke, silakan bisa open camera semua yang tidak ada kendala kamera. Seperti yang tadi pertama, silakan bisa open kamera. Oke, untuk tugasnya apakah ada pertanyaan untuk materinya? Oke, di sini ada yang bertanya ternyata. Jadi anak-anak untuk tugas LMS yang kalian mungkin belum kerjakan, yang kalian belum kerjakan, silakan nanti kalian kumpulkan itu langsung di LMS juga, jangan di WA-nya Miss. Karena kalau Miss mengajar dari kelas 7 sampai kelas 9, itu ada 150 anak. kalau mengumpulkan lewat WA, itu berat sekali HP-nya Miss. Jadi silakan kalian kumpulkan di LMS juga. Kalau misalnya di sana tidak bisa lagi kalian upload, silakan di upload di modul 4. Jadi di sini untuk project poster, kalian upload di modul 4. Di situ ada 5 kali kesempatan untuk meng-upload. Kalian bisa sekali upload di sana. ini pertanyaan yang bagus. Tugasnya di upload di mana? Tetap di LMS Tunas Daud. Di LMS Tunas Daud dan kalian bisa meng-upload di modul 4 bersamaan dengan tugas yang sekarang. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak, kita akan tutup untuk pembelajaran seni budaya hari ini. selamat mengerjakan penilaian akhir semester. Silakan kalian buka untuk kisih-kisihnya dan juga materinya. Oke, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pertolonganmu, untuk penyertaanmu dalam pembelajaran dari pagi hingga siang hari ini, Bapak. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Tuhan Yesus